yang bisa dipeladani dalam artian sesudah. Jadi kalau kita lihat apa kepribadian mereka masing-masing punya karakter yang unik. Rum Hatta bisa dikatakan mewakili ide tentang integritas dalam pemimpin. Kepemimpinan yang berintegritas. Juga visi beliau tentang keadilan lewat kooperasi. Lalu yang kedua pribadi pengusahir. Ini visi tentang keadilan sosial kepemimpinan dengan keadilan sosial. Keduanya itu membawa pesan itu berintegritas dan keadilan sosial. Dalat ini diwujudkan dalam keseharian mereka dan diwujudkan dalam pikiran mereka dan dalam tindakan mereka.